Intro Sistem kita boleh bikin sistem ya, tapi kita tetap harus melihat masing-masing anak Akhirnya ketika udah besar, kayak Kinan udah 12 tahun, Edgar udah 9 tahun, Seth udah mau 2 tahun Tentunya treatmentnya lain-lain Cuma kita tetap punya satu prinsip bahwa menjaga diri dalam arti tetap sopan terhadap orang lain itu nomor 1 Dia menjaga diri supaya dia tetap disiplin, misalnya kayak buang sampah, membereskan Saya cukup bangga dengan Seth umur segitu, dia kalau sudah beres main, dia pasti dia beresin bareng-bareng Dia taruh semua, mungkin turunan ibunya yang suka beres-beres Tapi minimal dia udah tau disiplin gitu, gak perlu disuruh Tolong balikin lagi ke tempatnya, dan ketika masuk studio, dia udah otomatis diambil headphone Karena saya selalu didiknya untuk pakai headphone Karena main drum itu bisa, somehow akan merusak telinga Jadi saya gak mau dia terlalu dini rusak telinganya Jadi begitu masuk, dia langsung ambil headphone dan saya selalu bilang Kalau tidak pakai headphone, keluar dari studio Saya cukup pegas untuk itu Dan kita juga punya satu prinsip yang, kalau misalnya dia nakal atau dia gak mau denger Kita cuma suruh dia berdiri di pojok lima menit Enggak sih, karena saya rasa kalau agama itu terlalu spesifik ya Tapi budi pekerti itu lebih penting buat saya Agama biarin ajenter dia udah gede, dia akan memilih sendiri mau agama apa Itu kalau di saya Jadi memang biarkan dia mau seperti apa Karena kalau kita udah masukin dari sekarang juga Dia akhirnya hanya menjadi orang-orang yang cuma nurut apa kata orang tua Dia tidak mencari sendiri Kalau saya lebih baik ajarkan budi pekerti Supaya dia menjadi manusia yang baik Yang disukain orang Dia bisa menempatkan dirinya dia dimanapun Dia mau berteman dengan siapapun Dia tidak perlu malu menempatkan dirinya berteman dengan siapapun Dari kalangan apapun, dari ras apapun, agama apapun, latar belakang apapun Bentuk fisik yang A, B, C, D, dia gak peduli Itu yang penting buat saya Masalah dia beragama atau tidak menurut saya sih itu hak prerogatif dia nanti ketika dia sudah besar Daripada kita racunin dari sekarang Kalau saya, ya kalau saya Karena kita semua berempat, berdelapan gitu Kita sepakat bahwa anak kita harus menjadi sesuatu yang baik gitu Kalau kita sepakat itu tentunya Kita akan gimana pun caranya mencari cara untuk kita yang stabil Karena anak kita kan soko gurunya kita gitu Ya kan tempat berpegangnya kita Kalau kita hanya gak stabil gimana mereka mau berpegang gitu Otomatis kita harus Dari awal udah konsepnya begitu Makanya saya dengan Mbak Rima Saya dengan mantan suaminya Mbak Rima Atau saya dengan Mbak Dewi, dengan Mas Reza Kita udah sepakat bahwa Kenan punya dua ayah dua ibu, Edgar punya dua ayah dua ibu Udah Gak usah ribet-ribet lagi Biasanya ngeriget saya nih luar-luar tuh Kasiannya gitu Waduh korban peceraiannya gitu Kan selalu begitu Ditakut-takutin kan Anaknya gak apa-apa kok anaknya sehat-sehat aja baik-baik Itu yang kita mau coba untuk bangun bentuk dari kesepakatan-kesepakatan ini Supaya ini bisa berjalan terus dan senang gitu Bahkan kemarin Edgar dan Kenan hasil akademiknya pun sangat bagus Terbukti Kinan kemarin salah satu yang terbaik di sekolahnya Lulus dari SD Saya bangga banget Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya